Apa ocah anget ya? Cuma nambah-nambah? Aku makan juga belum. Keluarga Rizky Febian dan Mahalini Raharja terus memperarat tali silaturahmi. Bahkan Lini dan Iki yang sakit barengan beberapa hari yang lalu. Saat ini dikabarkan sudah pulih dan kembali beraktivitas normal seperti biasa. Oh iya, pada 19 Maret mendatang, Lini dijadwalkan bangun di sebuah acara resepsi pernikahan. Seperti apa kabar selengkapnya? Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita merangkumnya. Hubungan Mahalini Raharja dan Rizky Febian tak hanya mendapat lampu hijau dari para saudara mereka. Kedua pasangan yang jadian pada tujuh keberwari lalu ini juga mendapat restu dari para orang tuanya. Bahkan beberapa postingan kebersamaan dan kebahagiaan Iki Sampan Akrab Rizky Febian dengan Lini ikut dibagikan gede surah harja ayah Lini dari berbagai sumber di histori Instagramnya. Kemudian, pada salah satu unggahan ayah Lini yang diposting pada tujuh September tahun lalu di akun Instagramnya, cukup mencintai perhatian. Adalah foto kebersamanya dengan Lini yang wajahnya sangat mirip dengan almar rumah istrinya, ibunda tercinta dari Lini. Kembali di sini tanpa mamanya yang selalu mendampingi. Hanya bisa mengenang keberkian mamanya tepat tanggal 7-2 bulan yang lalu-lalu. Tempat ini sebagai kenangan yang tak pernah terlutupakan. Perjuangan hal ini berawal dari sini dengan semua fans serta MyLinis. Terima kasih mama dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu. Tutur gede surah harja pada caption foto tersebut. Hubungan Iki dan Lini menjadi angin segar terciptanya silaturahmi antar keluarga Sule dan gede surah harja. Tak hanya saling kenal, beberapa momen tak jarang terlihat keakrapan keluarga ini, meskipun Lini dan Iki baru sebatas pacaran. Sepertinya, status bukanlah penghalang untuk membangun silaturahmi. Bahkan hubungan Lini ini tercipta banyak fans-fans baru lantara perjalanan cinta mereka, Baksinetrong alias selalu dinanti episode-episode berikutnya. Bahkan belum lama ini juga, terlihat keakrapan antara Lini dan Putri Delina, adik Iki. Keduanya saling ngobrol dan lucu-lucuan di sebuah ruang tamu. Mereka terlihat begitu sangat akrab, bahkan kakak beradik. Mau lihat seberapa random seorang Mahalini Raharja? Udah tuh masuk, tak lem banget udah mentok ini. Senyum-senyum, boleh lihat. Hmm, disini, disini, disini. Gampang kan? Balik itu bisa. Gampang banget ya? Sebenarnya sih. Enggak, case ya. Kakak gue. Gue punya rahsia. Rahsia, rahsia. Rahsia. Aku baru beli soalnya. Jati. Turun jerawat. Udah jerawat. Ya. Kalau pertanyaannya... Udah keminum udah keminum serem banget lagu dong gimana aku telah tahu eh bukannya kegel ini Markimi Mari kita minum ini Cheers takut banget banget sama cowok gitu loh aku masih cukup cowok kamu juga jelasin lagi di videoin biasanya ngomong surupan gue itu dia ya udah kejawab ada minuman yang membangkitkan untuk tidak mager gak ya setelah beberapa hari lalu Iki dan Lini sakit barengan namun saat ini sudah dipastikan keduanya sudah sehat dan kembali beraktifitas seperti biasa hal tersebut terlihat pada postingan histori kedua pasangan kekasih ini keduanya memasang histori yang sama yakni lagi beraktifitas di ruang musik sambil mengabadikan foto kebersamaan mereka dengan para rekannya dan yang terbaru adalah postingan Lini dan Iki meminta dukungan dari para idola sementara Rizky Febian menambahkan postingan motivasi yang terbaru berusaha halah untuk selalu menghargai sebuah proses karena ketika kita menghargai proses itu yang akan menjadi rem untuk diri kita agar tetap rendah hati dan tidak sombong tulis Rizky Febian sementara Mahalini Raharja sepertinya akan menjadi bintan tamu di sebuah resepsi pernikahan dalam sebuah review memperlihatkan undangan pernikahan berwarna pink lengkap dengan foto Mahalini sebagai bintan tamu yang dikeluarkan tampil pada 18 Maret mendatang ini tuh bentuknya kayak amplop gitu wah ini dibuka udah udah kelihatan siapa yuk ada gesternya jadi nanti ada Mahalini kita nyanyi bareng-bareng ngegalo bareng-bareng Oke kita buka ini tuh ada tiga saat empat deh satu dua tiga empat sini ada protokol kesehatannya of course yang lupa ya ini ada random acaranya terus aku tutupin dulu nanti kelihatan nah nanti disini tuh ada informasi aku sama kikinya tuh mengapa masih ada bisa rasa bijak ada bisa kau pergi begitu saja kalau berapa masih ada bisa rasa bijak ada bisa kau pergi begitu saja terus ikuti channel berbagi cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini secara terupdate dan gratis terima kasih selamat menikmati